selamat menikmati mari kita tawasul terlebih dahulu diangkat kedua tangannya ya selamat menikmati 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 perhatikan selamat menikmati 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 Dan dimakan elang Sama Nah Demikianlah contoh Dari beberapa Jaring-jaring makanan Ya Bu Guru sampaikan berikutnya Yaitu perubahan suatu ekosistem Suatu ekosistem secara alami Mengalami perubahan Menuju keseimbangan Perubahan ekosistem Bisa disebabkan oleh faktor Di dalam atau di luar ekosistem Faktor dapat meliputi Perubahan yang disebabkan Oleh komponen ekosistem Itu sendiri Atau komponen biotik Dan abiotik Apabila salah satu peranan Dalam jaring-jaring makanan Tidak berperan Maka peranan yang lain Pasti juga akan terjangkau Sebagai contoh Ulat akan semakin banyak Apabila populasi burung pipit Sedikit Karena ulat tidak ada yang memansah Karena itu Populasi ulat akan meningkat Faktor luar dapat disebabkan Campur tangan manusia Atau perubahan pada alam Perubahan dalam ekosistem Akan mempengaruhi jaring-jaring makanan Yang terjadi dalam ekosistem tersebut Sehingga susunan makhluk hidup Dalam jaring-jaring makanan tersebut Juga akan ikut berubah Berikut ini Kegiatan manusia Yang mempengaruhi Keseimbangan ekosistem Yang pertama Gambar yang pertama Yaitu Penebangan hutan secara liar Ada gambarnya ya Secara besar-besaran Dipotong tanpa dipilih Mana yang tua Berikutnya Penebangan terbuka Penambangan terbuka Gambarnya seperti ini Dan yang ketiga Yaitu Pembuangan sampah sembarangan Sehingga ekosistem sungai Akan terganggu Karena banyaknya sampah Menumpuk di Ujung sungai tersebut Lihatlah gambar di Samping di sini ya Berikutnya Pembuangan limbah Sembarangan Pembuangan limbah pabrik Itu dibuang ke sungai Sehingga Menyebabkan ekosistem Pada sungai Dia akan Rusak Ikan-ikan mati Dan tubuhan yang ada Di dalamnya juga Mati Berikutnya Yaitu Pemakaian pupuk Atau Pestisida Yang berlebihan Sehingga Tanaman padi Akan Menghasilkan Tidak Bagus Penangkapan hewan Yang tidak Terkendali Lihatlah di sini Menggunakan alat Sehingga Semua ikan terjaring Kecil Ataupun besar Dia akan terjaring Sehingga Akan merusak Tanaman juga Yang ada Di dalam Laut Terima kasih Semoga bermanfaat Tetap Semangat belajar Di rumah Semoga bermanfaat Sebelum Bungu Akhiri Marilah kita Membaca surat Al-Asr Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Innal insana lafi khus Illalladina amanu Wa'amilu sholihati Watawasawu bilhaqi Watawasawu bisyobar Walhamdulillahi Rabbil alamin Sampai jumpa Di pelajaran berikutnya Sampai ketemu lagi Bukuru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh